5, 4, 3, 2, 1 Sahabat kasih Palestina, sebuah perjalanan indah penuh kasih, kepedulian dan harapan telah kita lalui di tahun 2023. Januari, membuka lembaran baru dengan program Trauma Healing di Cianjur, pulih dan bangkit bersama karena kita sempat. Februari, kasih Palestina telah berhasil menoluskan 93 hafiz dan hafizoh dalam bisuda tahfiz di Masjid Istiqal Indonesia di Gaza. Maret, kasih Palestina hadir di Turki Selatan dengan bantuan untuk korban dampak gempa melalui keranjang makanan, kesehatan, kebersihan, pelengkapan bayi, dan bantuan lainnya. April, program buka bersama di Al-Aqso, Masjid Istiqal Indonesia, dan tempat-tempat lainnya menyatukan kita dalam kebersamaan. Mei, posko istiqlal pertama dengan penyaluran buah segar untuk keluarga Palestina. Juni, program bantuan bibit, pemberian pupuk yang disalurkan untuk petani keluarga Palestina. Juli, posko istiqlal kembali hadir dengan penyaluran baju baru untuk anak-anak yatim Palestina. Program ini ingin menghangatkan mereka dengan kehangatan kasih dari sahabat kasih Palestina. Agustus, perayaan Milan kasih Palestina merayakan setiap langkah kebaikan yang kita lakukan. September, peresmian sumur sekolah Omar memberikan kehidupan melalui air bersih bagi pendidikan anak-anak di Gaza. Oktober, Gaza mengalami penyerangan bertubi-tubi. Tahap demi tahap, Kasih Palestina menyalurkan peralatan medis, sembako, dan bantuan lainnya. November, kita kembali kirimkan bantuan, mulai dari makanan siap saji, alat kebersihan, peralatan medis, air bersih, hingga mainan anak-anak. Desember, penyaluran bantuan musim dingin berupa pakaian, makanan siap saji, hingga food truck. Terima kasih sahabat Kasih Palestina, karena bersama kita telah mengubah banyak kehidupan, menguatkan mereka. Tahun 2023 telah memberikan makna yang besar bagi setiap kebaikan yang kita bagikan. Terima kasih telah menonton!